Selamat menikmati 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 Jadi ini caranya Gimana kita bisa mendapatkan normalize Jadi misalkan nih Saya kasih contoh singkat Jadi misalkan ada data Kemudian 1 Kemudian 3 Nah berarti kan disini Nilai data minimal adalah 1 Kemudian nilai data maksimal adalah 5 Kalau gitu sih Kalau gitu sih Sebenernya Sebenernya otomatis Yang ini Masimal ini otomatis jadi 1 Yang 3 ini jadi berapa? Sebenernya gitu Jadi 3 ini misalkan sebagai EI EI yang disitu Maka ini adalah 3 Dikurangi E-min ya Dikurangi 1 Dibagi 5 Dikurangi 1 Jadi aslinya adalah 24 Maka Setengah Jadi emang Ini 1 3 Ini 0 Ini 1 Ini 5 jadi 1 Jadi itu untuk ada top untuk melakukan scaling Selanjutnya Nah disini ya Disini agak tinggi sih Jadi ini namanya set score Jadi ini menghitung standart diri asingnya Dan seberapa jauh dari Jadi kayak Ini kan semacam Disini kan ada selerik Nah Kemudian center selerik itu Itu dia ngecek seberapa jauh Dari misalkan minnya Jadi minnya nih Min atau rata-rata Jadi misalkan yang minnya John Itu kan 1500 Maka Dilihat nih Karena minnya atau rata-ratanya adalah 1485 Maka Jadi kita cek disini Maka center selerik atau jarak dari minnya adalah 1480 Jadi sebenernya dari sini sih Kita bisa melihat juga sih Yang jauh Misalkan kayak gini Nah kemudian disini kan ada Nilai standart deviasi Nilai standart deviasi itu sebab Bervariasinya data Nah biasanya disini kita juga bisa menentukan Ortaya Ortaya itu misalkan nilainya itu jauh dari standart deviasi Misalkan 3 kali dari standart deviasi Baik yang positif atau yang negatif Jadi contohnya kayak gini Kita bisa Menghubungkan dengan standart deviasi Jadi kita bisa melihat ini set scorenya Jadi sebab Misalnya sebab Beda data itu ya Jadi kalau misalkan yang ini Misalkan yang 725 Jadi ini kan kayak Yang 725 di atas min Jadi standart deviasinya sih 718 Dia agak sejauh dibanding standart deviasi Tapi kalau yang 7263 Dia udah jauh banget dari standart deviasi Jadi min kemudian ada standart deviasi Terus setengahnya yang masih Masih dilepaskan standart deviasi itu masih Datanya masih anggapannya ya oke lah masih normal Tapi ketika dia udah masuk di luar standart deviasi Contohnya yang ini 1,653 Berarti ya ini ada something dengan Alex gitu Jadi dia tuh datanya Cukup jauh dari standart deviasi Jadi ini kita jadi tau nih Delta mana yang sebenernya Semacam kayak antar-rata Delta mana yang jauh dari antar-rata Dan seberapa jauh Jadi kita bisa menggunakan namanya Stand score Ini Buat stand score itu nyari ini Ini Kalau disini sih sebenernya Dibagi aja sih Dibagi aja Jadi ini Dibagi Dibagi Standart deviasi Standart deviasi kan Adalah Akar gitu Terus Wadah Tapi Jadi disini kan kita bisa melihat Yang aneh-anehnya yang minus Jadi misalnya dia tuh nilainya Jauh dibawah min Kemudian standart deviasi nya segini Berarti dia tuh Makanya banget Jadi disini calonnya minus Minus 1 ini Jadi emang Jadi kita bisa tau Masing-masing data Dia tuh Kalau yang masih deket-deket 0 itu Tidak 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 Ampl informasi Namaste ya Semoga Terima kasih. 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 Starống定. Boleh sih, ini adalah elemen, jadi dipakai meternya Ya itu bisa juga sih Jadi ada yang lebih kompensitasnya, tapi lebih generasible ya Jadi namanya edit distance Jadi edit distance itu gimana? Coba mungkin bisa dilihat juga Saya kira apa yang terjadi bisa Apa yang terjadi Kalau ini Itu ada yang terjadi Jadi dari satu stream ke stream lain Itu kan ada juga edit yang dimulakan Jadi kalau misalkan mau edit, jadi terlalu jauh Kalau editnya dikit Jadi dia semakin jauh Nah disini misalkan nih, kita udah nge-fix kan ya, jadi ada mail ada mail, ya kan jendernya tuh kayak, oh ada hand, ada fam, ada handler, ya udah kita pake list aja. Jadi sederhana jauh kita akan mengubah M ke mail. Kalo mengubah M ke mail maka yang ke depan adalah nambahin K, L, dan T, makanya ada 3. Kalo yang female ini namain F, T, A, L, T, jadi ada 5. Jadi makanya kalo M, ya bisa aja sih, M mungkin malah maksudnya female, tapi ini kemungkinannya lebih chill dibanding kalo yang male. Jadi makanya tuh yang M, yang bawah, yang bawah itu apalagi, itu hanya A dikit, M yang D jadi 1 berdasar. Kalo yang female dia lebih banyak sih. Kemudian yang fam. Itu kan dia lebih datet ke female, kenapa? Kalo misalkan dia diubah ke mail, maka dia harus nge-hapus F, nge-hapus E, Memubah titik menjadi A, ditambahin L, ditambahin E, jadi ada 5. Kalo yang mau email, makanya dia tinggal diubah A, buat titiknya, ditambahin L, ditambahin E, makanya aja. Terima kasih. 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 Terima kasih.